Kemenangan Maduro Identity perdapatkan ke-8, Lega 1 2022-2023, membuat tim berjuru kelas kar sapekerap ini dapat mencatatkan clean sheet perdana di laga tandang. Hal itu diraih usai membekuk persita Tangerang 01 di Stadion Indromilk Arena Tangerang, Banten pada hari Jumat 2 September 2022. Gol kemenangan Maduro Identity dicetak oleh gilandang asal Brazil Hugo Gomez de Santos Silva, melalui eksekusi tendangan bebas langsung pada menit ke-6. Selain berkat gol tersebut, kesolidan lini pertahanan Maduro Identity tidak bisa dikesampingkan. Lebih-lebih, beberapa kali safnis suar saputra hingga membuat tim tidak kebobolan. Bahkan, capaian itu merupakan pencapaian perdana musim ini di laga tandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati mereka motivasi tinggi untuk menangkan pertandingan ini karena mereka di depan penonton sendiri dan coba dan kita sudah persiapkan di dalam satu minggu ini karena kita tahu tim presiden ini pasti temung naun kita untuk kita tidak bisa ke depan tapi mereka main naun kita hingga pekan ke-8 ini Madura United telah mencatatkan 4 kali clean sheet 3 diantaranya dilakukan di laga kandang yakni saat mengalahkan Badito Putra 8-0 versi kediri 1-0 dan Dewa United 1-0 uniknya 4 clean sheet tersebut diraih oleh kedua keeper, Miswar Saputra dan Redi Oskario dengan masing-masing 2 kali clean sheet serta keduanya juga sama-sama bermain selama 4 laga Nama kami Yuzo, Syahid Mujitahibi, KM Movie Sport melaporkan